Halo, selamat pagi rekan-rekan penggemar gardening. Saya dari Haikal Garden Philadelphia melaporkan dan akan share sedikit bagaimana perawatan pohon atau sayuran kali. Kali ini adalah manfaatnya banyak sekali ya. Ini luar biasa banget ya. Dan salah satu perawatan yang terpenting adalah membersihkan gulma ya di bawahnya. Jangan sampai ada rumput-rumput atau gulma-gulma liar. Dan setelah itu kita tidak perlu banyak pupuk ya. Pupuk itu hanya kalau untuk saya ini dua kali ya. Pertama-tama adalah pada saat penanaman ya masih bibit itu saya taruh di bawah tanahnya. Terus setelah itu akar. Setelah itu baru selang satu bulan di atasnya. Di atas kita kasih pupuk entah pupuk kompos atau pupuk kandang. Nah setelah itu kita tutup dengan tanah kembali. Nah setelah selesai baru perawatan. Nah saya akan perlihatkan kali yang subur dan kali yang bisa menghasilkan yang bagus begini caranya. Jadi kalau kita metik jangan sampai dari pucuknya ya. Tapi dari bawahnya aja. Karena pohon kali ini adalah dia akan tumbuh meninggi. Setelah kita potong dia akan tumbuh kembali. Nah kita akan perlihatkan bagaimana kali yang subur. Nah ini adalah kali dari Haikal Garden ya. Haikal Garden. Dan alhamdulillah sangat subur sekali. Ciri-ciri subur adalah tumbuhan daun tampak lemes dan hijau ya. Tidak ada penyakit ya. Kalau kita mendebatkan penyakit kita harus buru-buru diambil. Nanti akan saya perlihatkan penyakitnya. Nah ini tampak lebar-lebar kan. Nah sarinya. Dan pucuknya ini kita lihatkan. Ya sangat subur sekali kan. Nah ini satu pohon nih. Bawahnya kalau kita perlihatkan sudah kita potong ya. Dengan sendirinya kalau sudah agak lama dia akan rotok sendiri batang-batangnya. Ini kali dari Haikal Garden. Nah kita perlihatkan kalinya. Nah ini adalah kali yang sudah kita potong juga daun-daunnya. Dan menghasilkan tinggi kurang lebih sekitar setengah meter ya. Kita perlihatkan ya. Batangnya. Uh tuh. Tuh. Dengan sendirinya rubuh ya. Putus ya. Nah kita perlihatkan. Nah. Ini tuh. Nah saya juga akan memperlihatkan penyakitnya ini. Penyakit kali ini adalah salah satu adalah kayak semacam putih-putih di daunnya. Ini saya menemukan salah satu penyakit di kali. Ini pohon kali. Nah ini adalah penyakit. Nah ini sangat rawan ya. Kita kalau kita mendapatkan daun yang sudah terkena jamur seperti putih-putih ini. Kita harus segera dipotong. Nah. Kita potong. Biarkan saja begitu. Kita potong. Ah. Dan kita ambil. Nah kita jangan buang. Ini bisa kita cuci dan kita bisa makan. Nah ini salah satu kali. Dan kita lihat bawahnya juga sudah terkena. Nah ini. Kalinya nih. Nah ini. Ini salah satu penyakit dalam kali. Daun kali ya. Dan kalau kita tidak perhatikan daunnya akan merembet ke semua lapisan. Ya. Dan akan bisa menghasilkan daun-daun yang tidak sehat. Kita potong saja kita. Ini salah satu pohon kali. Nah ini pohon kali. Nah. Kita perlihatkan juga pohon-pohon kali yang lain. Nah kali-kali yang lain tampak segini. Semakin kita diamkan. Atau kita jarang panen ya. Ini semakin rimbun nih. Nah semakin rimbun sekali kan. Dan semakin akan terbus-terbus. Terbus-terbus. Nah ini terbus-terbus. Ini namanya kali keriting ya. Kali keriting. Kali keriting. Nah. Alhamdulillah disini tidak ada penyakit ya. Nah di bawah-bawahnya kita harus perhatikan. Nah ini harus kita ambil. Kalau ada semacam kayak guma-guma ya. Saya sekarang tidak mengambil. Karena agak badan saya tidak enak badan sakit. Nah ini ada kulit telurnya. Kulit telurnya sangat bagus ya. Kita taruh dua atasnya tidak apa-apa gitu ya. Ya. Ini adalah pohon kali. Kita perlihatkan kali-kali saya. Kita tampak tumbuh dengan subur. Alhamdulillah ya. Nah ini kali-kali. Tampak tinggi. Biarkan nah. Kalau kita sudah ada itu kita bisa panen. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Nah gitu. Itu saja. Ya. Laporan saya. Semoga. Bisa. Berguna. Dan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Tanya ke saya. Dan saya akan jawab. Insya Allah. Semoga teman-teman juga bisa. Bersocok tanam. Sayuran kali. Selamat menikmati. Terima kasih.